Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat beriman Selamat berjumpa kembali dengan dunia Islam, dunia kita Kebohongan terkuat, Israel aku tak bisa pastikan Ada pemenggalan bayi oleh Hamas Pemerintah Israel tak bisa mengkonfirmasi kebenaran soal klaim spesifik Bahwa para pejuang Hamas melakukan pemenggalan kepada bayi-bayi Dalam serangan mendadak mereka pada hari Sabtu Tanggal 7 bulan 10, 2023 Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel kepada CNN Yang bertentangan dengan tudingan yang beredar sebelumnya dari kantor Perdana Menteri Israel Ada beberapa kabar di mana kelompok Hamas melakukan pemenggalan kepala dan kekejaman gaya ISIS lainnya Namun kami tidak dapat mengkonfirmasi apakah para korban adalah pria atau wanita Tentara atau warga sipil Orang dewasa atau anak-anak Kata pejabat tersebut dilansir dari CNN pada Kamis tanggal 12 bulan 10, 2023 Kelompok militan Hamas membantah bahwa anggotanya telah memenggal kepala anak-anak dan menyerang perempuan Saat melakukan serangan mendadak berskala besar terhadap Israel pada Sabtu lalu Sobat beriman Tentu saja Kaum muslimin berbeda dengan Israel Ketika berperang Israel tanpa mempunyai rasa prikemanusiaan Dan tanpa aturan Mereka menghancurkan segala yang ada Baik itu gedung, rumah, rumah sakit Ataupun tempat ibadah Dan mereka pun membunuhi tanpa pandang bulu Baik itu anak-anak Lansia Ataupun siapa saja Tentu saja berbeda dengan Islam agama kita yang sempurna Di dalam berperang pun Diatur Tata cara Apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan Dan inilah ada berperang Yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW Berikut beberapa aturan di dalam berperang Yang harus dipatuhi oleh umat Islam Ketika berperang melawan musuh Satu dilarang melakukan pengkhianatan Jika sudah terjadi kesempatan kesepakatan damai Yang kedua dilarang membunuh wanita dan anak-anak Kecuali mereka ikut berperang Maka boleh diperangi Ketiga dilarang membunuh orang tua dan orang sakit Keempat Dilarang membunuh pekerja Atau orang upahan Kelima dilarang mengganggu para biarawan Dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah Keenam Dilarang memutilasi mayat musuh Ketujuh Dilarang membakar pepohonan Merusak ladang ataupun kebun Dan kedelapan Dilarang membunuh ternak Kecuali untuk dimakan Kesembilan Dilarang menghancurkan desa atau kota Kesepuluh Dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah Kesebelas Dilarang membunuh kaum yang telah berada di dalam tempat ibadah Baginda Rasulullah S.A.W. juga telah mengeluarkan instruksi yang jelas Untuk memberikan perawatan terhadap tawanan perang yang terluka Sejarah mencatat Bagaimana umat Islam saat itu Menangani tawanan pertama selepas Perang Badar Pada 624 Masehi Sebanyak 70 orang tawanan Mekah Yang ditangkap dalam perang itu Dibebaskan dengan atau tanpa tebusan Sobat beriman Itulah ada berperang di dalam agama kita Tentu saja Berita Yang diembuskan Oleh Jionis Israel Tentang pemenggalan kepala Adalah pitna yang sangat keji Dan mungkin itu biasa dilakukan oleh mereka Sobat beriman Terima kasih atas perhatiannya Kita senantiasa berdoa Semoga Allah S.W.T Selalu melindungi dan menyelamatkan saudara-saudara kita Dan semoga yang gugur Berada dalam tempat terbaik di sisi Allah S.W.T Dan teruslah kita membantu saudara kita Yaitu di Palestina Dengan apa yang kita bisa Akhir kalam Terima kasih Sekali lagi atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa